Dari tadi gue salah megang sticknya nih gue Yang tajam malah Perasaan kebalik ya Ini malah pantesan ketukanya kok ini tajam Aduh kacau nih Gara-gara buru-buru ya Itu efek lapar itu Bisa jadi Guys gue masih ada di sekitaran Stadion Pakansar ini Ya rencananya gue mau coba jajanan-jajanan di sekitar sini Yang denger-dengar nih katanya ada Salah satu basreng terenak ya Kita gak jauh dari perbasuan dulu ya Semarin nyobain baslog sekarang nyobain basreng Kita coba lagi nih jajanan di Stadion Pakansari ya Di sekitar sini pokoknya banyak deh katanya jajanan-jajanan yang enak-enak gitu Nah sekarang gue mau nyobain basreng Ini masih di sekitaran Gor Pakansari ya Katanya enak nih Ya Dengar-dengar sih sampai ngantri yang belinya Dulu sih namanya Katanya si basreng ohang ya Tapi sekarang Kayaknya udah ganti namanya Tapi ya Biar lebih jelas kita cek langsung deh ya Ke lokasi ya Daripada lama-lama Mending kita langsung cek ke TKB Yuk Guys masih di sekitaran Stadion Pakansari nih Kita mau coba jajanan-jajanan di sekitar sini ya Katanya disini nih Ada basreng yang katanya sih Lagi viral ya Terus kalau beli katanya antri Rasanya juga enak katanya Ya ini kita udah di depan Gerobaknya si abang ya Si abangnya lagi sim Bang masih ada kan bang Ada bang Pasan 20 ribu ya bang ya Disatuin aja biar kelihatan banyak ya Ini ada cabainya nih Oke siap Buka dari jam berapa nih bang Habis sasar bang Habis sasar Iya jaman Tutupnya jam berapa nih Jaman itu sih kadang jendogas Kadang jendogas Sampai jam 12 malam ya Oke mantap Oke sambil kita nunggu abangnya goreng ya Kita lihat-lihat dulu nih Proses gorengnya Cali goreng bisa berapa porus ini bang ya Nggak dihitungin sih Nggak dihitung ya Nggak dihitung berapa butirnya gitu Bukirin Anggolnya asal masuk aja Bukirin Bang fetes gak? Fetes gak bang? Fetes banget ya Mantap memang bang Fetesnya cabainya banyakan Mungkin bubuk cabainya juga Ya nih gue udah beli nih basringnya Tadi beli Rp20.000 Ya dapetnya lumayan banyak Ini tuh penampakannya Tuh liat Ngilir gak Lis? Ngilir banget itu Mantap pokoknya Tadi liat kan cabainya kayak gimana Seger liat cabainya Karena gue tadi sengaja gak makan nih Buat nyediain biar kuat nih makan ini Jadi mau gue habisin aja nih sekarang Mantap Kita cobain ya Ini basringnya nih Kita aduk-aduk dulu ya Biar bumbunya Merata Biar kecampur semua sambal sama sausnya Masuk panas Tulis 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 Mantap Banyak nih Boleh nih Agak ya Gue lapor soalnya nih Buat gue semua aja ya Oh no Mantap itu Taruh beli lagi nih sendiri Boleh 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 Bohong Boong ntar gue bagi Kita cobain nih satu-satu Ya kita cobain ya Eh masih ada sepnya ya Liatan gak Lis? Barang keliatan sih Kayaknya udah agak-agak Anget nih Karena cuaca disini dingin Mantep banget itu Kayaknya pedes banget Ruhmantirrohim Kita cobain ya Yuk Gimana tuh Astanya amazing Bukan sempurna ya Ini memang enak ini Ini beda sama Basang-basang yang pernah gue cobain Sekitar sini Lebih kerasa ya Pertama Bumunya Terus sih basringnya tuh Kagak kering Tapi gak juga terlalu lembek Jadi Ini pasti buat gue Anjay mantep tuh Aduh Mantep kayaknya nih Gila mantep banget Itu termasuk murah ya Ini sih Murah sih buat gue Udah murah Anak lagi Halo kan Pasti halal dong Mantap Kasih nasi enak kali ini ya Buset Buset Cobain lagi ya Ya buat Lola padan ya Yang mau nyobain Basrang Yang anak ini Alamatnya di Jalan Gorpakansari Sebelah Bom Bensin Pemda Gorpakansari Posisinya di Depan Apamat Pemda Bogor Bukan Jibinong Dia Bogor lah Masa Jogja Jibinong ya Dari tadi gue salah Megang Stiknya nih Yang tajam malah Perasaan kebalik ya Kebalik Ini Pantesan ketuknya Kok ini tajam Aduh Kacau nih Gara-gara buru-buru Itu efek laper itu Buset Jangan sabar nih Ini kebalik deh Semana antri belinya ya Buset Kayaknya kurang nih Bila beli lagi nih Bila beli lagi ya Boleh-boleh-boleh Sekalian mungkusin ya Dengan Rp20.000 Kita bisa jajan enak Juga kenyang Semoga UMKM Indonesia Selalu jaya Mantap Mantap Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa